Sementara itu ribuan buruh di Purwakarta, Jawa Barat juga kembali turun ke jalan. Mereka memblokade sejumlah ruas jalan protokol sehingga arus lalu lintas di kawasan tersebut lumpuh total. Hari kedua mogok kerja, ribuan buruh unjuk rasa turun ke jalan menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Buruh juga memblokade sejumlah ruas jalan seperti di perempatan akses jalan arah Gerbang Tol Sadang, akses jalan menuju Subang, akses jalan menuju Kota Purwakarta, serta Jalan Arteri Jakarta-Bandung. Tidak hanya memblokade, buruh juga melakukan orasi di tengah jalan. Aksi buruh membuat sejumlah ruas jalan lumpuh total dan menyebabkan kemacetan panjang. Hari ini kita mau ke DPRD, ke DPRD Kabupaten Purwakarta hari ini karena kita ingin melanjutkan, kita ingin menyampaikan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini bukan penolakan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini, bukan penolakan dari Pimpinan Serikat Pembelajar saja, tetapi ini adalah penolakan dari seluruh pekerja dan elemen masyarakat di Kabupaten Purwakarta. Buruh akan menuju gedung DPR Jakarta untuk menyuarakan tuntutannya pada hari Kamis. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainyus melaporkan.